Metos dan fakta gereja Katolik Timur Katolik Timur adalah umat katolik di bagian timur Indonesia. Katolik Timur adalah umat katolik di benua Asia, Eropa Timur, dan Rusia. Awalnya, gereja hanya satu. Pada abad ke-11, gereja di Kekaisaran Romawi Pecah Timur dan Barat, yang Barat disebut Katolik, yang Timur disebut Ortodoks Timur. Ortodoks adalah nama lain dari Katolik Timur. Meskipun mayoritas Katolik Timur adalah Ortodoks yang telah kembali ke pangkuan gereja Katolik, ia di bawah perlindungan palium Paus Roma dengan tetap memiliki pemimpin dan tradisinya sendiri. Katolik hanya satu, yaitu Katolik Roma. Gereja Katolik terdiri dari bermacam-macam ritus, ritus Roma atau Latin, hanyalah salah satunya. Kalau begitu, Katolik tidak lagi satu. Katolik tetap satu dalam hal iman, sakramen, serta pemimpin utamanya. Yang berbeda adalah keragaman ekspresi dari iman yang satu itu, Paus tetap menjadi yang utama di antara para patriar. Katolik Timur adalah Katolik kelas 2. Benar, Paus merupakan penerus Rasul Petrus. Tetapi, para patriar Katolik Timur juga merupakan penerus para rasul yang lain. Contohnya, Patriar Ukraina menerima suksesi Rasul Andreas. Semua rasul memiliki kedudukan setara, meskipun Rasul Petrus diutamakan dalam segala hal. Sakramen Katolik Timur berbeda dengan Katolik Roma, karena ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi. Sakramen baik di Katolik Timur maupun Barat, memiliki esensi yang sama, diwariskan oleh masing-masing rasul yang disesuaikan dengan budaya dan spiritualitas umat penerimanya. Orang Katolik Roma tidak boleh mengikuti, apalagi komuni di Katolik Timur. Semua sakramen dan doa di Katolik Timur dapat dilayankan oleh dan kepada umat dan klerus Katolik Roma, begitu juga sebaliknya. Katolik Timur melarang penggunaan patuh, sementara Katolik Roma tidak menggunakan ikon. Katolik Roma masih menggunakan ikon, dan Katolik Timur menggunakan patuh, hanya saja untuk tujuan yang berbeda. selamat menikmati.